Kita hanya punya satu ayah kandung, kita hanya punya satu ibu kandung, tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua, harta kita cuma satu, ayah kita cuma satu, ibu kita cuma satu, tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua, pangkat jabatan bisa dicari, harta bisa diraih, kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kita hanya sekali di kehidupan dunia ini Pak, pulanglah! Ada satu orang di antara kita Mungkin Tahajudnya 10 rakaat setiap malam Duhanya 12 rakaat setiap pagi Baca Qurannya One day one juice Satu hari satu juice Malamnya one night one juice Satu malam satu juice Satu keluarga di antara kita ini puasanya luar biasa Senin Kamis Satu keluarga berpuasa Senin Kamis Tak cukup puasa Senin Kamis Dia puasa Nabi Daun Sehari puasa sehari tidak Tak cukup dia puasa Nabi Daun Dia puasa puasa sunnah lainnya Istrinya nutup aurat dengan sempurna Pakai nikob, pakai cadar, pakai purda Pakai mansit, pakai kos kaki Suaminya lima waktu ke masjid Tak tertinggal takbiratul ulah Anak-anaknya di pondok pesanten Hafiz dan Hafizah Tiap pagi berinfak Tak pernah menggunjing orang Quran terjaga, aurat terjaga Tahajud terjaga, lima waktu terjaga Duhat terjaga, Quran terjaga Puasa terjaga Sempurna satu keluarga ini Amalnya Tapi sudah 8 tahun dia tak tengok ayah ibunya Sudah bertahun-tahun dia tak nyapa kedua orang tuanya Sudah bertahun-tahun dia tak berhubungan baik dengan ayah ibunya Sudah berminggu-minggu dia berkelahi dengan ayah ibunya Sudah berhari-hari dia bermusuhan dengan kedua orang tuanya Maka anak seperti ini seluruh amal yang mereka kerjakan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan diterima Allah Sebaliknya Kalau ada diantara kita hari ini yang pandai melayani ayah ibunya Tidak ada uang Ayah ibu dia kasih uang Tidak ada rumah Ayah ibu dia buatkan rumah Sakit ayah ibu dia bawa ke rumah sakit Dirawat ayah ibunya dia jaga Kotoran ayah ibunya dia bersihkan pakai tangannya sendiri Ada diantara kita hari ini yang membersihkan kotoran ayah ibunya Lebih dia nikmati daripada makanan yang ia sukai Begitu luar biasanya dia melayani ayah ibunya Tapi dia tinggalkan sholat Dia injak-injak perintah Allah Dia tinggalkan perintah Allah dengan mutlak Maka kebaikan satu orang anak ini kepada ayah ibunya seluruhnya Tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Atau jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tak diterima Allah Atau jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tertolak di sisi Allah Kita sholat juga Kita sujud juga Kita puasa juga Kita ngaji juga Kita dengarkan ceramah juga Maka oleh karena itu Ayah kita itu tinggal di kampung Ayah ibu tinggal di kampung sana Terkadang ayah ibu kita tak sekolah SD, SMP, SMA tak tamat Dia sekolahkan kita SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 Dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang Tapi apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka Saya ingin sampaikan buat kita bersama Ayah ibu kita tak tahu kita ini Eselon 1, Eselon 2 pak Ayah ibu kita tak tahu pangkat PNS kita 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D Ayah ibu kita tak tahu kita ini public figure Ayah ibu kita tak tahu dan tak mau tahu Yang dia tahu kita ini anaknya Ayah ibu kita tak tahu kita punya sawit berapa Ayah ibu kita tak butuh mobil kita Dia tak butuh rumah kita Tapi yang dia butuhkan kita Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka Tahun 2016 di masjid Damai Langgeng Saya diundang ceramah disana Habis bulan ceramah saya baca WA SMS Ada seorang ustadz pekan baru kirimkan WA dengan saya Saya baca dua kali air mata saya menetes Kenapa? Karena WA itu berisi cerita satu orang ibu sedang menelpon anaknya Ibu yang telpon anaknya Assalamualaikum nak Waalaikumsalam kata anaknya Kata ibunya Nak, sudah satu bulan kau tak tengok ibu Apa yang membuat kau berhalangan nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Minggu yang kedua ibunya telpon lagi Assalamualaikum nak Kata anaknya Waalaikumsalam Kata ibunya Nak, ibu dapat kabar Apa kau baru beli mobil baru? Apa betul nak? Kata anaknya Betul bu Kata ibunya Alhamdulillah nak Ibu bangga Kau pandai menyenangkan hati anak istrimu Minggu yang ketiga ibunya telpon lagi Assalamualaikum nak Kata anaknya Waalaikumsalam Kata ibunya Nak Ibu dapat kabar Bahwa kau baru beli rumah baru Apa betul nak? Kata anaknya Betul bu Kata ibunya Alhamdulillah nak Ibu senang Kau bertanggung jawab dengan anak istrimu Minggu yang keempat ibunya telpon lagi Assalamualaikum nak Waalaikumsalam Kata ibunya Nak Tadi ibu pergi ke pasar Ibu jumpa temanmu di pasar Kata temanmu di pasar Temanmu banyak bercerita tentang kamu Kata temanmu tadi Kamu baru beli anak anjing Seharga 40 juta dari negeri Belanda Apa betul nak? Kata anaknya Betul Kata ibunya Nak Dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya Apa pesan ibunya? Wahai anakku Engkau pelihara satu ekor anjing Kau siapkan harga anjing 40 juta Kau siapkan rumah untuk anjingmu depan rumahmu Kau jaga anjingmu pagi siang dan sore Kau mandikan anjingmu pagi siang dan sore Kau kasih makan anjingmu pagi siang dan sore Demi Allah nak Dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya Apa kata ibunya? Demi Allah nak Demi Allah Kalau seandainya Allah menciptakan ibu Kalau seandainya Allah menciptakan ibu Untuk yang kedua kali di muka bumi ini nak Demi Allah Ibu tak ingin terlahir sebagai manusia Ibu ingin lahir sebagai seekor anjing Biar berada depan rumahmu Dan melihat wajahmu setiap hari Ibu kita tak butuh harta kita Dia tak butuh uang kita Dia butuh kita Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka Pantas hidup kita tidak berkah Pantas rumah tangga kita tidak sakinah Karena hubungan dengan ayah ibu kita rusak selama ini Masih ada kesempatan Masih yang jauh telpon Yang dekat kunjungi mereka Demi Allah Kita butuh keberkahan doa mereka Yang sudah meninggal ziarai kuburnya Dan doakan mereka Imam As-Safi'i berkata Apa kata Imam As-Safi'i Manusia zalim Manusia bodoh Kalian tak tahu Apabila ayah dan ibu kalian mengangkat tangan di malam hari Dia berdoa kepada Allah untuk anaknya Doanya cuma sekali Malamnya cuma sekali Hanya sekali saja doanya Apa kata Imam As-Safi'i Sekali doa ayah dan ibu kalian Sudah cukup bagi Allah Untuk menjadikan kalian anaknya Berkah dunia akhirat Hari ini berapa banyak doa ayah dan ibu kita Tapi tidak ada keberkahan buat anak mereka Kenapa hati mereka tersakiti Maka pulang mbak cari mbak bapak kita Kita punya rumah hari ini Kita punya rumah Punya harta Punya uang Punya pekerjaan Punya kekayaan Punya sawit Kita jadi orang hari ini Jadi pegawai Bukan kena sarjana kita Kita jadi orang hari ini Bukan kena otak kita Kita jadi orang hari ini Bukan kena kepincaran kita Kita jadi orang hari ini Jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kita Yang tak pandai tulis baca di kampung sana Cari mbak bapak kita Demi Allah Kita butuh keberkahan doa mereka Apa guna di kehidupan dunia Sementara Allah tidak ridho dengan kehidupan kita Pantas amal kita tertolak di sisi Allah Maka pulang ke rumah cari mbak dan bapak kita Yang masih hidup duduk bersama mereka Kalau seandainya kita tak bisa membahagiakan mereka Jangan pernah menyusahkan mereka Kalau seandainya kita tak bisa membuat mereka tertawa Jangan pernah membuat mereka menangis Demi Allah Kita hanya punya satu ayah kandung Kita hanya punya satu ibu kandung Tidak akan ada ayah kandung yang kedua Tidak akan ada ibu kandung yang kedua Harta kita cuma satu Ayah kita cuma satu Ibu kita cuma satu Tidak akan ada ayah kandung yang kedua Tidak akan ada ibu kandung yang kedua Pangkat jabatan bisa dicari Harta bisa diraih Kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kita Hanya sekali di kehidupan dunia ini pak Pulanglah Ketika mereka memanggil tinggalkan istri Tinggalkan pekerjaan Tinggalkan semua proyek kita Demi Allah datangi mereka Kata Nabi Sesaat kalian duduk bersama ayah dan ibu kalian Akan mendatangkan keberkahan Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab Amal-amal kita tertolak di sisi